Paman kandungnya sendiri direkonstruksi penyidik reskrim Polres Tuban, Jawa Timur. Namun peragaan adegan tersebut dilakukan di rumah warga jauh dari tempat kejadian perkara karena mempertimbangkan keselamatan tersangka dan psikologis keluarga korban. Muhammad Zaini, pencuri yang tega membunuh kepenangannya sendiri, Muhammad Tubekan, di gelandang polis untuk menjalani rekonstruksi. Untuk menghindari amarah warga dan menjaga psikologi keluarga korban, rekonstruksi tidak dilakukan di tempat kejadian perkara, melainkan meminjam rumah warga di desa Sugihwaras, Kecamatan Jindu, Kabupaten Tubekan, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperadakan dari kepercayaan tersangka memarkir sepeda motor lalu masuk ke ruang belakang mengambil dua ekor anak jago dan membawa ke luar rumah. Selanjutnya, tersangka memasuki rumah induk untuk mengambil uang mahar. Namun, kepergokorban yang baru pulang sekolah. Sebenarnya, tersangka sempat ingin kabur, tapi teriakan korban meminta tolong membuat tersangka panik. Hingga akhirnya tersangka memukul korban dengan balok sebanyak tiga kali hingga tewas. Saat pelaku melarikan diri dengan sepeda motornya, tersangka sempat membuang walau kayu yang ia gunakan membunuh korban. Sedangkan dua ekor ayam jago curian ia jual kepada orang seharga Rp170.000. Dari Tuban, Jawa Timur, Rita Fahlevi, Metro TV.